Kau minta anakmu berapa itu? Anakmu mau berapa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik, ini ayah lagi di samping aku Ternyata benar ya Semakin hari perut aku mengalami perubahan Semakin besar Dan ini ciri-cirinya nih ya Udah semakin kelihatan pada pentol abu Udah modot ya, udah keluar, udah merah Ini abu nih Hamil yang pertama kali sahabat Hamil yang pertama kali Wajahnya nih abu nih Makin lancip Lucu Hamilnya abu ini lucu nih Karena Kenapa abu ini bisa hamil ya? Karena Musa ya kan Jadi ini hamil karena Musa Nah sekarang Musa sudah ayah steril ya Artinya Musa udah memiliki keturunan ya Dari abu nanti Insya Allah kalau Abu nantinya akan melahirkan Berarti itu kan Anaknya Musa Ya ini abu Ya ini abu Mudah-mudahan ya Bang Bang aduh Bikin spot jantung Pokoknya kalau Kucing-kucing ayah yang di rumah ini Kalau lagi bermain luar biasa Waduh Nggak lihat apa-apa pokoknya Ya doanya aja ya sahabat ya Mudah-mudahan abu bisa Sampai melahirkan Dalam kondisi yang baik Sehat Ini pusi nih Kenapa ayah Kandangin Ya itu tadi Ayah udah sering jelasin Kalau pusi memang Kalau ada di dalam rumah ini Pasti Sama kiki Atau sama abu itu Pasti Diganggu Gitu ya Kasian sebenarnya pusi Kayak nggak Getah di dalam rumah Musa Ini bapaknya Anaknya abu ini Bakalnya Musa ini Ciko mana Ciko Oh ini Ciko Tidur di atas lemari Plastik Semuanya udah pada makan Sahabat Semuanya udah pada makan Alhamdulillah Ini saatnya mereka Tidur Tenang Kalau semuanya pada tidur Jadi nggak Khawatir ya Kalau misalkan Ayah Keluar sebentar Atau apa Gitu ya Kalau mereka Lagi pada tidur Kan Tenang Tinggal bagul Mana ini bagul Bagul Biasanya di Bawa kursi Nah Tuh kan Benar kan Di Bawa kursi Tidur juga Tidur juga Ini Kiki luar biasa Ini Kiki Tambah gemuk Banget Kiki Badannya Bagul juga Bagul gemuk juga Bagul Tuh Kiki Tuh Kiki Badannya tuh Gemoy Banget Pokoknya Si Kiki Ini Jadi kalau Bercerita tentang Abu itu Dulu Perjalanannya Abu itu Ayah temukan Di Pinggir jalan Lagi Berduaan Sama Ali Kakaknya Yang sudah meninggal Sudah mati Ini tinggal Abu Yang Yang masih Ada di Rumah Ayah Dulu Abu itu Pernah mengalami Kesehatan yang Sangat mengkhawatirkan Dulu ya Sahabat yang Masih mengikuti Ayah Rui Tahu Kondisi Abu Kayak apa Jadi hampir Satu minggu itu Tidak mau makan Malah lebih Satu minggu Tidak mau makan Sampai badannya itu Kurus sekali Tidak mau makan Pertumbuhan Abu itu Sangat 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 Lambat sekali Pikiran ayah Kemana-mana ya Macem-macem Apakah Abu Akan bertahan Atau justru Mati Di gitu ya Waktu itu Tapi Alhamdulillah Sampai hari ini Abu justru Sudah Hamil ini Hamil Positif Hamil Positif Hamil ya Justru Ali yang Dulu Kesehatannya Luar biasa Musa Makannya lahap Dan segala macam Main-main Malah Meninggalkan Abu Mati Gitu ya Ini yang jelas Hasil Daripada Perkawinannya Musa ini ya Dengan abu ya Sehingga abu ini Hamil Ini padahal Musa udah kami Steril Udah kami Steril Kenapa Ayah Mengambil Langkah Musa Untuk Disteril Akhir-akhir ini Karena Ayah ingin Musa itu Mempunyai Apa namanya Keturunan ya Sahabat ya Mempunyai keturunan Karena Musa Memiliki cerita Dulu kan Musa Ayah adopsi Dari bayi banget Bayi banget Ya kayak Anak sendiri Begitu ya Ayah gak tega Ketika Musa Belum Mempunyai keturunan Terus ayah Steril kan Gak tega Nah ini karena Musa udah Memiliki keturunan Dari abu Itu udah Berapa Hari yang lalu ya Dua minggu yang lalu Apa ya Musa kami Steril Alhamdulillah Ini Musa ini Jadi ada perubahan Dari Musa di Steril itu Ada perubahan Gak Seperti biasa Kan Kalau sebelum Di Vaksin Eh di Steril itu kan Teriak-teriak Inginnya keluar Atau apa Atau Cari Petina di luar Atau apa Nah sekarang Perubahannya Setelah di Steril itu Apa namanya Lebih Suka Berlarian Atau bermain Lebih aktif Daripada Biasanya Sebelum Di Steril Musa ini Lebih aktif Sekali Sahabat Lebih nakal Katakanlah Begitulah Lebih nakal Kalau ayah Anggap ini Lebih nakal Tapi gak apa-apa Karena memang Tujuan Kita men-steril Kucing kan Ada maksud Ada maksud Mengapa Harus Dsteril Nah itu Karena ini kan Peliharaan Jadi meskipun Mereka diambil Dari Jalanan Sekalipun Kalau Sudah di dalam rumah Sudah menjadi Keluarga Atau peliharaan Yang harus kita Rawat Kita jaga Kita sayangi Begitu ya Jadi Alasannya Mengapa Dsteril Menghindari Hal-hal Di luar sana Jadi Begitu Sahabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati